Pemirsa Komisi 1 DPRD Jawa Barat kembali menggelar Piala Komisi 1 DPRD Jawa Barat 2019 di lapangan Brigif, Kota Cimahi. Kompetisi tersebut diikuti oleh seluruh Mitra Kerja Komisi 1 dan Muspida Provinsi Jawa Barat. Tujuan kompetisi agar dapat mempererat silaturahmi dengan Mitra Kerja Komisi 1. Piala Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Piala Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 di lapangan Brigif, Kota Cimahi. Piala Komisi 1 yang sudah dua kali dilaksanakan ini diikuti oleh seluruh Mitra Kerja Komisi 1 dan Muspida Provinsi Jawa Barat. Peserta yang mengikuti terdapat 16 tim diantaranya dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, BAPEDA, BKD, Kejati, Garnisun, Sapo PP, dan TNI. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Syahril mengatakan Piala Komisi 1 diadakan untuk lebih mendekatkan Komisi 1 dengan Mitra Kerja serta Stakeholder. Untuk Piala Komisi 1 yang kedua ini juga merupakan sebagai akhir masa kerja anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019. Ini yang kedua ya, kita lakukan untuk mempererat hubungan antara Komisi 1, Mitra, dan Muspida tentunya ya, itu yang kita bangun ke depan. Hal senada dikatakan oleh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Tidin Supriyadit. Selain untuk bersilaturahmi, Piala Komisi 1 DPRD Jabar juga untuk memperlancar komunikasi antara anggota Komisi 1 dengan Mitra Kerja atau Stakeholder. Nah ini merupakan ajang selaterahim kita semua, terutama Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat dengan para mitra kerjanya dan juga organisasi vertikal yang memang berhubungan dengan bidang pemerintahan. Dan mudah-mudahan nanti di periode Dewan yang baru 2019-2024 ya, bisa dilanjutkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena kan kalau kegiatan di kantor kan sifatnya formil, sangat kaku lah kalau rapat-rapat ya. Tapi kalau kegiatan yang santai, apalagi ini berbau prestasi olahraga, saya kira cukup lebih cair lah di luar ya dibanding di kantor. Pada pertandingan pembuka Piala Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Komisi 1 berhasil mengungguli lawannya Garni Sun melalui gol tunggal Hasbullah Rahmat, yang memanfaatkan kemelut di wilayah pertahanan Garni Sun. Dengan kemenangan ini, Komisi 1 berhak melaju ke babak berikutnya.